Halo Bang, ini demo apaan? Ini adalah demo deklarasi penyakitan dukungan kepada Anies. Anies Wabudin 2024 ya? Boleh, boleh nyelah nggak? Boleh nyelah nggak? Saya tadi, kamu bicara, saya diem. Nanti tadi nyelah. Sebentar, satu kalimat. Makanya, jangan nyerang persen. Tidak, bapak, bapak. Kita akun, bapak. Gini, gini, gini. Jadi ini landasnya Islam, Al-Quran Qadis. Nggak ada yang larang, diperbolehkan. Sekarang mana hukum ham boleh. Kasih surat, boleh berdiri. Jadi nggak ada masalah. Politis agama, istilahnya apa, le? Nggak ada masalah. Amin semuanya, kita berselamat. Kalau disebut politis agama, lalu pemerintah melarang nggak berpolitik dan memberikan partai berlandaskan agama atau berbasis agama? Kan nggak dilarang. Kejadian-kejadian seperti ini, dagelan-dagelan seperti ini. Artinya ini dagelan. Manusia, umat yang beragama, saya tidak berbicara soal Islam. Kita berbicara secara umum. Penganut agama ini akhirnya menjadi political-political choice. Kenapa saya ingin membawa ke arah politisasi agama? Dia tersinggung, karena dia pelakunya. Pelaku politisasi agama ini, kental. Kemunculan aksi mengatasnamakan FPI Ribbon, mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menjadi capres 2024, memunculkan tanda tanya. Jadi kalau hidup kita hanya digungkung oleh tadi yang dimaksud sangat benci agama dari awal, dari dasarnya, mungkin orang yang benci agama itu dari anak-anak itu hidupnya udah salah. Sila pertama pancasinya, ketuhannya yang mahasiswa. Loh, kan nggak nuduh orang, toh. Kita kembali ke kasus. Anda, saya, kalau mau nyerang personal, Anda pernah dideportasi dari Suria. Saya tahu betul, Anda berangkat bersama Hilal Ahmar Society. Kok jangan nyabur, kaget lah. Saya pegang kok datanya. What? Selain politisasi agama, apa yang nggak boleh? Tanya saya ya. Selain politisasi agama, apa yang dilarang? Ini kan kalau bisa jawab, kasih 50 miliar ya, virtual. Saya mau berbicara secara akademis dengan Anda. Kalau itu Anda mampu. Kalau itu Anda mampu. Anda jangan bayar saya 50 miliar. Kalau Anda punya 50 miliar, Anda sudah nyapres itu. Dari PA212, urusan sama Anies, itu kan selalu melekat. Memang dari dulu, zaman dari Anies mau menjalukan menjadi gubernur. Sekarang pun, bahkan urusan Formula E selalu masih bersama Anies hubungannya. Kemudian ada sekarang dukungan, terus dibantah. Itu kan nggak logis gitu loh. Turun ke lapangan. Nggak pernah ada, apalagi urusan dukung-mendukung. Urusan kepentingan politik. Itu tidak ada. Ini ada pabrikasi-pabrikasi oleh oknum-oknum yang memang sudah tersedia anggaran yang harus ada, yang namanya aksi-aksi. What? Perasaan-perasaan supremasi seperti inilah yang membuat manusia itu bodoh dan memanfaatkan kebodohan umat. Ini kan semua buah-buah ini. Ada konspirasi lah, ada yang dikerahkan lah, ada yang dibayar lah. Ini loh buahnya. Umat Islam, termasuk umat beragama lain, selalu dibentur-benturkan dijadikan mainan politik hari ini yang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. FPI Reborn menepis mentah-mentah bahwa itu bukan bagian dari mereka. Siapa dibalik FPI Reborn? Kabar tersebarnya FPI Reborn ini tersebar lewat foto-foto yang beredar di media sosial. Foto yang beredar tampak berpakaian serba putih sambil membawa bendera bertuliskan FPI. Mereka juga membawa sos panduk FPI dukung Anies Baswedan untuk menjadi presiden 2024. Anies Presiden, FPI Reborn, bangsa mengoreksi di patung kuda. Sejumlah remaja terlihat mengikuti aksi tersebut. Klarifikasi kemudian disampaikan oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI Reborn. Front Persaudaraan Islam menyebutkan tersebut merupakan aksi palsu bahwa Front Persaudaraan Islam dari tingkat pusat sampai ranting tidak pernah mengundang menggerakan dan melakukan aksi dengan tema apapun. Pada Senin 6 Juni 2022, ada yang melakukan aksi mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam. Maka dapat dipastikan telah aksi tersebut fiktif dan palsu. Front Persaudaraan Islam, Muhammad Al-Atas, dalam keterangan yang diterima pada Senin 6 Juni, pengamat gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Islah Bahrawi membongkar habis-habisan Front Persaudaraan Islam atau FPI Reborn. Kembali hadir lahirnya FPI baru ini sebenarnya sama konsepnya dengan lahirnya FPI lama. Karena persoalan pragmatisme politik atau kebutuhan politik pada saat itu, ucap Islah Bahrawi. Telah dikutip dari channel YouTube Cokro TV pada Senin 9 Mei 2021. Ia juga menyebutkan banyaknya deklarasi FPI Reborn ini hanya merupakan persoalan. Telah sesaja. Secara speriodik, FPI dideklarasikan di banyak daerah. Menurut kacamata saya, ini hanya etalah sesaja. Karena tujuan utama mereka masuk ke bursa, memakai, ucap dia. Ia menambahkan, acara itu juga digunakan untuk mengkonvert diri dengan model baru dan sedang hanya mencari pemakai. Mereka tak peduli persoalan normatif, selam secara de jure, yang belum dikantongi, tapi mereka ingin menunjukkan eksistensi secara de facto, ucap dia. Melihat bencana dan sedang mencari, siapa yang mau memakai dia saat ini, dia mendaki dirinya sendiri. Yang sumbernya merupakan bagian dari FPI lama, yang dalam konteksnya, siapa yang mau beli, ucapnya. Menanggapi itu, waksud JNPA212 novel Bamu Min, menyebutkan sekelompok orang yang mengaku sebagai FPI reborn, bertujuan untuk menjatuhkan elektabilitas gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di mana menjelang pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Hal itu dikatakan novel Bamu Min, menanggapi sekelompok orang yang mengatasnamakan FPI reborn, menggelar deklarasi mendukung Anies Baswedan, sebagai calon presiden, di Jakarta kemarin. Menurut saya pribadi, itu palsu. Pertama, ingin menjatuhkan Anies Baswedan, yang memang elektabilitasnya terus meroket, kata novel saat dihubungi. Kabarnya perbuatan diri orang yang mengaku sebagai FPI tersebut, bertujuan untuk memberikan stigma buruk FPI. Kedua, ingin memberikan stigma buruk kepada FPI, kepada masyarakat, tinggal sikap politiknya, karena ternyata, efek sangat bermuatan kepentingan politik, ujarnya. Kemudian kata novel, perbuatan FPI palsu juga ini memberikan kesan ambisius kepada FPI, dan sekarang memberikan pesan sangat berambisi untuk berkampanye, walaupun belum masuk dalam ketetapan Pilpres, namun sudah mengambil langkah dukung-mendukung. Ketua Sabar Indonesia, Husin Sihab, memberikan komentarnya mengenai munculnya kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai FPI Ribbon, dan menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Kamu udah kayak gini, Islam akan ditunggangin lagi di 2024, ujab Husin. Makanya saya tidak pernah sudi mendukung Anies, walaupun dia sama-sama turunan Yaman, sambungnya. Husin Sihab menilai, bahwa jika organisasi seperti HTI dan FPI, serta para pendukung Habib Rizik Sihab atau HRS, masih bersama Anies Baswedan, maka radikalisme dan ekstremisme akan terus mengancam Indonesia. Kalau masih ada FPI, orang-orang pendukung HRS bersamanya, berarti radikalisme, ekstremisme, dan terorisme akan terus jadi ancaman di NKRI, katanya. Dengan adanya anggota FPI yang mengklarifikasi, bahkan mengaku heran dan kaget dengan dugaan yang terjadi di lapangan. Hal ini membuktikan bahwa ajakan ini sampai kepada anggota FPI dan bahkan mereka mengikuti aksi tersebut. Jadi kalau hidup kita hanya digungkung oleh yang dimasukkan, sangat benci agama dari awal, dari dasarnya, mungkin orang yang benci agama itu dari anak-anak itu hidupnya sudah salah. Silah pertama panjang adalah ketuhannya yang mahasiswa. Loh, kan tidak nuduh orang. Kita kembali ke kasus, bukan kebiasaan. Anda, saya, kalau mau menyerang personal, Anda pernah dideportasi dari Suria. Saya tahu betul, Anda berangkat bersama Hilal Ahmar Society. Kok jangan nyapurakan kaget lah, saya pegang kok datanya. Politas agama apa yang tidak boleh? Pertanyaan saya ya, selain politisasi agama, apa yang dilarang? Ini kan kalau bisa menjawab, kasih 50 miliar ya, virtual. Saya mau berbicara secara akademis dengan Anda. Kalau itu Anda mampu. Kalau itu Anda mampu. Anda jangan bayar saya 50 miliar. Kalau Anda punya 50 miliar, Anda sudah menjawabnya pres itu. Dari PA212, urusan sama Anies itu kan selalu melekat. Memang dari dulu, zaman dari Anies mau menjalankan jadi gubernur, sekarang pun bahkan urusan Formula E selalu masih bersama Anies hubungannya. Kemudian ada sekarang dukungan, terus dibantah. Itu kan nggak logis gitu loh. Turun ke lapangan, nggak pernah ada apa lagi. Urusan dukung-mendukung, urusan kepentingan politik, itu tidak ada. Ini ada pabrikasi-pabrikasi oleh oknum-oknum yang memang sudah tersedia anggaran yang harus ada, yang namanya aksi-aksi. Perasaan-perasaan supremasi seperti inilah yang membuat manusia itu bodoh dan memanfaatkan kebodohan umat. Ini kan semua buah-buah ini. Ada konspirasi lah, ada yang dikerahkan lah, ada yang dibayar lah. Ini loh buahnya. Umat Islam, termasuk umat beragama lain, selalu dibentur-benturkan, dijadikan mainan politik hari ini yang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Terima kasih telah menonton!